Matius bab sebelas ayat 1 sampai 30 Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya Pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkau kau yang akan datang itu atau haruskah kami yang menantikan orang itu? Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miski diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi keciwa dan menolak aku Setelah murid-murid Yohanes pergi Mulai Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurung? Melihat buru yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tepatnya di Istana Raja Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menguruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang Kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya Sebab semua Nabi dan kita torat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kamu mau menerimanya Ialah Ilya yang akan datang itu Siapa bertelinga handaklah ia mendengar Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menarik Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak berkabung Karena Yohanes datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pengumut cukai Dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya Jelahkala engkau kurazim Jelahkala engkau betsaida Karena jika ditirus dan disidon Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan tirus dan sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikan sampai ke langit? Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai sehari ini Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku semua yang huti lesu dan berbelan berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Tikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan